Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Salam sukses, gak lupa ya Nah teman-teman, hari ini kita mau masa apa? Nah, lanjut Nah teman-teman, disini saya punya rice cooker yang paling mini ya Rice cooker paling mini, R11 Produk dari Mitoshiba yang paling kecil ini ya Rice cookernya ya Paling kecil, paling mungil Antik banget Nah, saya mau masak nasi dulu disini Saya punya beras, sudah saya masukkan tadi Satu muk ini aja Mau saya cuci dulu Nah, ini airnya sudah habis semua Disini saya mau pakai takeran air Karena dia satu gelas, airnya juga saya kasih Satu gelas lebih sedikit aja ya Jangan banyak-banyak Tergantung beras yang kita pakai Kalau beras kita yang makan biasa Agak keras atau agak perak Airnya agak banyak ya Ini saya langsung masukkan Langsung kita tutup Langsung kita pencet yang paling atas ya Oke, 25 menit Nah, langsung jalan dia ya Disini aku punya sayur pecai Tiga batang begini ya Tiga kelopak ya Tiga kelopak Wortel, dua batang Ini brokoli ada tiga pohon Tapi kecil-kecil Jagung muda atau soleng Tiga biji Tiga batang juga ya Tomat, dua Dan disini saya memakai ikan teri Ikan terinya ada 50 gram Sudah saya cuci bersih Sekarang kita mau kupas ini dulu Sudah saya cuci bersih Tinggal kupas batangnya aja Saya mau kupas Dan semua saya rendam ke air garam Ini satu sendok teh Garam Dan lanjut ini kita potong Batang nanti kita kupas semua ya Ini langsung kita rendam aja Mau potong besar, kecil Tergantung, terserah Teman-teman sendiri ya Kan daun, batang daun Batang daun saya ambil Bisa ya Jadi untuk makan Kita ambil Biar ada hijau-hijaunya gitu juga ya Ini lanjut kita kupas Ini kan nggak bisa dimakan ya Yang batangnya dalamnya bisa dimakan Nah Potong menurut selera masing-masing ya Jagung kita potong Mereng-mereng juga Miring gini ya Kita potong gini juga Nah ini pecaynya Langsung kita potong Nah disini saya memakai Blue pen Yang ukuran 26 cm Dilengkapi dengan tutup Dan dia ada Satu paket itu ada 3 biji ya Besar dan kecilnya Yang nggak ada tutup Ini saya masukin Minyak Ini anti lengket Teman-teman Udah warnanya cantik Anti lengket Wow banget ya Kalau kita memakai Saya juga memakai sutilnya Dari stain Silikonnya bagus banget Disini saya nggak menggoreng bawang putih ya Karena saya ada bawang putih goreng Ada stok Yang saya goreng ikan teri dulu Kita masukkan wortel Karena ini yang keras Jagung Jagung soleng ya Jagung muda Langsung kita masukkan Brokoli Bawang putih goreng Satu sendok makan Teres Menyedap rasanya Satu bungkus Ini garam Saya pakai sejumpet garam Saya kasih air panas Lebih kurang 300 ml Air panas ya Biar cepat maksudnya gitu Oke kita tutup Tunggu dia lembek Sudah mateng ya Ini sudah mateng Kita masukkan Pekcai sama Tomat Langsung kita aduk Pekcai sawi putih ya Teman-teman ya Lihat tentu ya Brokoli masih tetap Hijau Karena kita langsung Taruh Garam Dan penyedapnya Langsung sirap air panas Oke cara masaknya Dan Saya mau kasih pengental Satu sendok makan Pengental Airnya 50 ml Merita bubuk Saya masukkan disini Lebih kurang Satu sendok teh ya Ini kan warna putih Masih belum kasih Ini ya Apa namanya Saus tiramnya Ini saya pakai Saus tiram jamur Saus tiram jamur ya Saya pakai Saus tiram jamur Oke banget ya Sudah Mantep banget Warnanya Dan rasanya juga Mantep Kalau gak punya Saus tiram jamur Boleh pakai Saus tiram yang lain ya Teman-teman ya Kalau gak punya Boleh pakai Kecap manis Biar ada warnanya Aja dikit Sudah selesai Kita angkat Tinggal tunggu Nasinya mateng Sebentar lagi Sudah mateng Bung putih saya lupa taruh ya Kita tinggal taburkan aja Oke ya Kita selalu Alek makan Nah nasinya mateng Dia bisa bunyi Itu ya bunyinya ya Langsung dia oke Sudah oke Kita tengok nasi memang Sudah mateng Sudah cantik banget Nah Pas ya Airnya pas Tidak Lembek nasinya Halo semuanya Kali ini Aku mau cobain Makanan ini lagi Makanan sayur yang mau bikin ya Kita capcay Tapi aku mau ambil nasi dulu Nasi ikan teri Oke Nasi gak terlalu banyak lah ya Oke Kita pinggirin dulu ya Ambil sayurnya Oke kita mau gas Terasa nikmat banget ya Karena ada Kita terinya gini Makin enak banget Capcaynya Ini terlalu panas ya Jadi kalau makan Tidak dimus dulu Panasan Tidak 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 Aduh, gak apa Oke, gas Oke guys, menurut cukup sekian aja ya video makan-makan dan video masa-masa kali ini Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua ya See you in next video guys, bye-bye